di belakang saya ini merupakan tanaman singkong dimana tanaman singkong ini idealnya mulai dipanen pada usia 8-12 bulan dengan produksi rata-rata tiap pohonnya itu adalah sekitar 5-10 kg namun ada beberapa orang yang merekayasa agar produksi tanaman singkong itu bisa berlipat ganda misalnya bisa mencapai 50 kg per pohon yaitu rekayasanya dengan cara menyambung tanaman singkong biasa ini dengan tanaman singkong karet karena cara ini diyakini bisa meningkatkan produksi umbi per pohonnya itu bisa berlipat-lipat ganda nah bagaimana cara menyambung singkong biasa ini dengan singkong karet agar produksi umbinya berlipat-lipat ganda mari kita ikuti video saya berikut ini namun seperti biasa sebelum kita lanjut silahkan untuk selalu klik like dan juga subscribe untuk bisa tetap mengikuti video-video saya yang terbaru singkong karet merupakan tanaman singkong yang dapat tumbuh dengan ketinggian bisa mencapai 10 meter lebih dengan daunnya yang begitu lebat namun umbi singkong karet biasanya tidak bisa dimakan atau bahkan tanaman singkong karet ini tidak menghasilkan umbi oleh karena itu beberapa petani biasanya menyambung singkong karet ini dengan singkong biasa untuk bisa menghasilkan umbi yang berlimpah nah bagaimana cara menyambung singkong karet ini dengan singkong biasa mari kita ikuti video selanjutnya langkah awal untuk menyambung singkong karet adalah kita mempersiapkan untuk batang atas dan batang bawah jadi untuk batang atas ini ini batang atas ini merupakan singkong karet kemudian ini batang bawahnya ini adalah singkong biasa yang perlu diperhatikan adalah untuk ukurannya ini jangan terlalu berbeda jauh artinya kalau misalnya ini kita sambung ini pas tentunya seperti ini jadi batang atas ini singkong karet dengan batang bawah ini hampir sama seperti ini nah untuk selanjutnya untuk batang bawah dan batang atas ini kita potong kurang lebih sekitar 20 cm jadi batang atas ini misalnya ini ini batang atas kita potong kurang lebih sekitar 20 cm jadi seperti ini kita potong dengan bergaji jadi seperti ini ini untuk singkong karet yang digunakan sebagai batang atas selanjutnya untuk yang batang bawahnya adalah singkong biasa kita samakan saja misalnya seperti ini kita potong misalnya segini untuk selanjutnya untuk menyambungnya maka untuk yang batang bawah dengan batang atas ini masing-masing kita potong separuhnya saja disini disamakan nanti kita potong separuhnya jadi caranya adalah seperti ini kita potong separuh seperti ini kita bergaji harus hati-hati jangan sampai terlalu dalam nanti jadi malah putus atau rusak kira-kira seperti ini sama untuk yang bawah kita ukur dulu kita samakan kira-kira pas seperti ini dan sama ini kita potong juga disini misalnya kemudian untuk selanjutnya ini kita belah jadi kita belah separuh saja seperti ini kita potong separuh saja contohnya seperti ini nah jadi ini kita belah separuh kemudian yang ini juga ini kita belah separuh juga kemudian langsung kita tempelkan seperti ini pas kita sambung setelah itu pas selanjutnya ini bisa langsung kita ikat dengan tali rafia yang sudah kita siapkan seperti ini kita ikat mulai dari bawah dengan hati-hati kita ikat dengan sangat kencang atau sangat erat jadi kita ikat seperti ini kita aratkan biar kedua batang ini saling berikatan kuat bisa saling menempel nah kita ikat terus seperti ini nah langkah terakhir adalah kita kunci ikatannya seperti ini nah kita kunci seperti ini jadi nanti hasilnya kurang lebih adalah seperti ini kemudian yang ini adalah batang bawah tadi kemudian ini batang atas singkong karet nah untuk selanjutnya ini bisa langsung kita tanam di lahan mungkin ada ada beberapa cara juga sebelum kita tanam ini mungkin bisa kita letakkan dulu di tempat-tempat yang beduh agar nanti batang atas ini bisa tumbuh tunas dulu kemudian langsung kita tanam tapi juga ada yang ini langsung di tanam di lahan ini merupakan contoh batang singkong yang sudah kita sambung tadi dan sudah siap untuk langsung kita tanam di lahan sebelum kita tanam di lahan mungkin ada beberapa cara juga agar singkong ini nantinya akarnya itu cepat keluar atau akarnya itu cepat bergembang dan umbinya itu menjadi besar-besar yaitu caranya biasanya seperti ini kalau disini ini batang atasnya kemudian ini batang bawah kemudian sebelum kita tanam biasanya kita beri sayatan nah ini misalnya ini ada ini ada apa namanya ini ini ada ruas-ruasnya ini jadi kita beri sayatan seperti ini sayatan sama juga disini disini ini kita beri sayatan bisa coba sayatan memanjang seperti ini nah dengan harapan atau tujuannya nanti pada setiap ruas-ruas ini ini nantinya akan cepat tumbuh akar sama juga disini ini juga akan cepat tumbuh akar dan tentunya nantinya umbinya itu diharapkan besar-besar ini ini merupakan contoh tanaman singkong hasil sambungan tadi yang sudah kita tanam di lahan jadi kita buat bulutan seperti ini bisa juga ditumpang sarikan dengan kacang tanah ataupun tanaman lain yang tidak mengganggu untuk jarak tanamnya ini kita buat kurang lebih sekitar 70 cm mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dan kita tunggu sekitar 8-12 bulan lagi dan nanti akan saya buat videonya lagi bagaimana hasil sambungan singkong biasa saya tadi dengan singkong karet apakah betul umbinya akan berlimpah terima kasih sudah menonton video saya ini dan jangan lupa untuk selalu klik like komen subscribe dan bagikan video saya ini kepada teman-teman kalian semua dan akhirnya sampai jumpa dengan video-video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati